... Ribuan pegawai SPBU yang tergabung dalam paguyuban gerakan pekerja res area berunjuk rasa di depan Istana Merdeka siang tadi. Mereka menuntut pencabutan kebijakan pemerintah yang melarang SPBU di jalan tol menjual premium. Kebijakan pemerintah itu mengakibatkan pada sepinya pengunjung res area alhasil pendapatan SPBU menjadi berkurang dan terjadinya pengurangan karyawan di tempat para karyawan SPBU bekerja. Keluhan disampaikan oleh salah satu pengunjung rasa yaitu Arnom selaku karyawan Pombensin Res Area di Cibubur Square, km 10. Ia mengaku sudah satu setengah bulan ini dirumahkan dari tempat ia bekerja. Serta terdapat 24 karyawan lainnya yang juga mengalami nasib serupa. Para karyawan berharap agar pemerintah dapat mencabut peraturan tersebut dan karyawan dapat bekerja seperti semula. Berapa banyak rakyat yang hidup?